Intro Meskipun banyak film Syarukan baru-baru ini tidak berhasil di box office, ia masih tetap menjadi favorit di antara para penggemarnya. Karisma, kecerdasan, dan sopan santurnya terus menjadi salah satu ciri khasnya. Dan para pengikutnya tidak pernah bosan berbagi wawancara dan foto lama dari Syarukan. Satu foto lama Syaruk yang viral baru-baru ini menjadi heboh di tengah penggemar dan haters. Salah satu netizen memuji mengatakan, lihatlah tekat di matanya. Semua orang tahu dari mana dia berasal, tetapi hanya dia yang tahu ke mana tujuannya. Sementara itu aktris Richa Chada juga memberikan komentarnya. Ia mengatakan cinta pertama. Netizen lalu membalas, saya pikir Rahul Drafid adalah cinta pertama anda. Di sementara itu sebelumnya, Netizen juga bertanya kepada Syaruk, apakah anda sekarang menganggur seperti kita semua? Syarukan lalu menjawab, kalian saja yang tidak melakukan apa-apa. Kini Syarukan bersiap untuk film mendatangnya yang berjudul Patan. Semua orang terus mengingat adegan laptop terkenal di mana seorang wanita bernama Gopi yang polos mencuci laptop aham dan menjemurnya dengan pakaian lain. Karena saking ikoniknya adegan tersebut, terlebih karena banyak yang kecewa Giammanek yang dikeluarkan dari serial itu, makanya akan dibuat satu prequel yang diberi judul, Terra Merah Satrahe. Kini teaser trailer dari Terra, namun yang mengejutkan, Gopi sudah tidak mencuci laptopnya lagi. Video berakhir dengan Gopi yang bertanya kepada pemirsa, apa yang harus ia lakukan dengan laptop tersebut? Apa ia harus mencucinya lagi? Beberapa minggu lalu Rupal Patel atau Kokila dikabarkan dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan. Dilaporkan bahwa Rupal Patel harusnya syuting untuk prequel Gopi, tetapi karena kesehatan yang memburuk dan rawat inapnya, syuting menjadi ditunda. Dan sekarang, Rupal Patel mulai syuting untuk prequel tersebut di beberapa hari ke depan. Beda cerita dengan Giammanek, karena beberapa waktu terhalang tidak syuting, Giam mengatakan bahwa ia memiliki kegiatan baru di rumahnya. Giam menghabiskan waktu belajar banyak hal baru seperti belajar membersihkan rumah, membersihkan lantai dan belajar masak. Giam juga mengambil kelas acting online, belajar makeup dan banyak membaca untuk menambah pengetahuannya. Aishwarya Rai kembali ke dunia acting setelah film terakhirnya Fanny Khan di tahun 2018. Kini yang mengejutkan lagi bahwa Aishwarya tidak membuat film untuk Bollywood, melainkan itu adalah proyek film Tamil Kollywood di selatan. Aishwarya mengkonfirmasi film itu di Instagramnya menuliskan, Golden Era kembali dalam hidup. Golden Era yang dimaksudkan Aishwarya adalah, masa ketika ia memulai filmnya bersama sutradara yang sama, Manny Ratnam, di bioskop yang sama yaitu Tamil Kollywood. Manny Ratnam telah bekerja beberapa kali bersama Aishwarya. Setelah debutnya Irufar, dua film lainnya yaitu Guru dan Ravan. Sesuai laporan, film ini adalah kisah drama sejarah yang ditunggu-tunggu, kabarnya film ini akan tayang tahun 2022. Setelah film tersebut, Aishwarya akan kembali bersama Abhishek di satu film yang berjudul Gulab Jamun. Takalah heboh dengan berita film terbaru Aishwarya di atas, kini warganet digemparkan dengan berita kehamilan kedua Aishwarya. Berita ini bermula ketika Aish berfoto dengan putri aktor R. Sarat Kumar yang dipublikasikan ke internet. Warganet seketika heboh dengan perut Aishwarya yang membuncit. Sebagian besar dari komentar menanyakan apakah Aishwarya hamil lagi. Seseorang menuliskan, ini benar-benar berita bagus, Pak Amitab akan menjadi dadu lagi. Lainnya mengatakan, sudah jelas mengapa dia meletakkan tangannya di depan perutnya. Di gambar kedua dan gambar terakhir, dia menyembunyikan dirinya di belakang orang-orang. Tapi salah seorang menuliskan, ketawa dengan semua pertanyaan apakah dia lagi hamil. Bagaimana jika dia hanya menambah berat badan? Itulah yang terjadi pada tubuh secara alami seiring bertambahnya usia. Dan jangan melakukan operasi untuk terlihat mudah. Hamil atau tidak, itu baik untuknya, karena semoga tetap alami dan menua dengan anggun. Adegan aksi Katrina Kaif dengan latar lagu Nur di film Tiger Sindahe adalah salah satu adegan paling kuat yang menampilkan pemeran utama wanita selama 20 tahun terakhir. Katrina sebagai Soya adalah salah satu karakter paling ikonik dalam karirnya. Dan kini di Tiger 3, Sutradara telah merancang adegan aksi besar-besaran yang akan menampilkan karakter Soya Katrina. Disebut-sebut, bahwa ini akan menjadi adegan aksi terbesar dalam karir Katrina. Dan dia akan terlihat melakukan beberapa adegan aksi itu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebelum beraksi di film Tiger 3, Katrina telah melatih fisiknya untuk sejumlah adegan aksi sendirian di film nantinya. Menurut sutradara Tiger 3, bahwa adegan aksi Katrina secara solo itu akan menciptakan aksi pemeran wanita terbesar dan yang pernah ada di Bollywood nantinya. Info kembali, Emran juga akan bergabung dengan aksi bersama Salman Katrina di film Tiger 3. Film ini dijanjikan bakalan wow untuk penonton.